Yang pertama, anak-anak perempuan yang belum balik. Hukum dan syariat Islam mulai berlaku secara penuh kepada mereka yang telah mukalaf, yaitu mereka yang sudah terkena kewajiban untuk menjalankan perintah Allah dan sudah mengalami masa akil balik. Begitu juga dalam hal pemakaian jilbab, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW saat berkata kepada Asma, Jadi berdasarkan hadis tadi, jika Anda masih merasa sebagai anak kecil yang belum balik dan belum mendapatkan haid, maka tidak ada kewajiban bagi Anda untuk berjilbab. Yang kedua, orang gila. Perempuan yang hilang akal tidak diwajibkan memakai jilbab atau hijab. Rasulullah SAW telah menjamin bahwa orang gila akan bebas dari hukum-hukum yang akan Allah tetapkan. Rasulullah bersabda, diangkat pena dari tiga orang, orang yang tidur hingga dia bangun, orang gila hingga dia sadar, anak-anak sampai ia balik. Hadis Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Yang ketiga, perempuan tua. Allah Ta'ala berfirman, Dan wanita-wanita tua yang tidak bisa lagi memiliki anak, yang tidak lagi bernafsu untuk menikah, maka tidak ada dosa bagi mereka untuk melepaskan jilbab-jilbab mereka tanpa menampakkan perhiasan, dan jika mereka menjaga kesucian, maka itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Quran Surat An-Nur Ayat 60 Itu artinya, orang yang tidak lagi haib, tidak bisa memiliki anak, tidak lagi bernafsu untuk memiliki suami, serta laki-laki pun sudah tidak tertarik kepada mereka, maka dibolehkan bagi mereka untuk melepaskan jilbab, baik di depan mahram maupun non-mahram. Walaupun telah tua dan dibolehkan melepas jilbab, namun tetap tidak boleh tabaruj, yaitu menampakkan perhiasan atau menampakkan sesuatu yang indah pada dirinya, apakah tubuhnya atau perhiasannya. Bagaimana? Apakah kalian setuju tentang pendapat ini? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar ya.